Hai percaya enggak Omoda 5 ini harganya 319 juta fitur keamanannya lebih canggih dari kereta maupun HRV Halo YouTube ini adalah Omoda 5 yang tipe Z yang paling bawah walaupun dan paling bawah fitur adasnya paling lengkap di kelasnya dibandingkan dengan brand-brand lainnya nah ada lane depur warning blind spot detection di bagian sepion kiri dan kanan ada front collision warning dan rear cross traffic alert Nah untuk detailnya Anda bisa lihat di video ini kita mulai dari tampilan depan lampu shen ada di bagian sepion dan di bagian depan ini sudah siko untuk tampilan grillnya seperti ini dan di tipe Z ini tidak ada kamera depan dan ini adalah use Chrome kita coba matikan dulu seperti ini tampilan dari sisi samping kanan Hai agak gelap seperti ini tampilan dari sisi kiri untuk di tipe Z ini tidak ada ornamen merah baik di pelek bodykit maupun spion yang paling pakai pelak single tone remnya cakram ring 18 profil banyak 21 555 untuk di bagian samping itu ada titik blind spot disini Hai yang kalau ada objek mendekat di bagian belakang belakang akan kasih warning Hai kasih lampu tanda hai 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 untuk bagian belakang juga sama ngelaknya single tone remnya cakram dengan ringnya ya tetapi sama ring 18 profil banyak 21 555 untuk di bagian belakang Hai untuk di bagian belakang lampu shen di bagian sini Hai sen untuk di tipe set ini ada kamera mundur tentunya Hai belum power tailgate masih manual bisa untuk media penyimpanan disini di bagian sini tempat penyimpanan juga ada 12344 titik sensor parkir nah di bagian belakang itu ada sensing nya rear collusion traffic yang akan kasih warning ke bagian driver bagian bawah kita coba untuk masuk berikut tampilan untuk pintunya ini kita soft touch ada ambien live disini pengaturan window disini untuk pengaturan spion nah untuk di Omoda yang tipe Z ini pengaturan kursi masih manual belum elektrik untuk jok bagian kiri dan kanan ada bahan kulit di tengahnya belum kulit untuk harga 300 jutaan itu sudah ada adaptive cruise control nih ada adaptive cruise control di bagian kiri di bagian kiri di bagian kanan untuk pengaturan nyambungin ke telepon mid dan head unit nyambung jadi satu nyambungnya di satu nah di bagian sini tidak ada tombol power tailgate kisi AC kisi AC kisi AC kisi AC kisi AC untuk pengaturan AC semburan di bagian sini harga 300 jutaan ada support wireless charging tampilan bagian tengah ada cup holder ada toolbox pengaturan audio ada hazard fitur auto hold rem tangan sudah elektrik dan di bagian ini ada media penyimpanan yang sudah hydroshoft hand grip disini kita coba jalak mungkin belum90 di lengkapi sama fitur yang kalau dibuka itu akan lampu nyala ini belum 1 oke kita coba untuk 1a ke luar Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton review Omoda tipe Z ini Kalau ada rencana pembelian mau kredit maupun cash Atau mau coba untuk tukar tambah Feel free bisa kontak Freddy ada nomor di kotak deskripsi Dan kalau kalian mau coba untuk test trap juga Boleh berkabar Bisa Freddy datang ke rumah teman-teman Atau kalian bisa datang ke showroom Akhir kata Aku Fredisi Dauru Thank you